yang mengaku bernasab mulia justru mengembalikannya ke era di mana agama untuk kabilah tertentu bukan sebuah pembebasan dari segala perwujudan perbudakan dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setelah air dimanapun anda berada berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Antonyo Akhir Orang yang rasis adalah orang yang meyakini bahwa karakteristik turunan yang dibawa sejak lahir secara biologis menentukan perilaku manusia doktrin rasisme menegaskan bahwa darah adalah penanda identitas bangsa etnis ini adalah kejahatan kemanusiaan serius yang harus dilawan feodalisme agama dan meyakini klan paling unggul untuk mendapatkan pelayanan umat berujung pada kapitalisasi dakwah dan jenakim Muhammad SAW untuk semua manusia dan solusi ketertindasannya yang mengaku bernasab mulia justru mengembalikannya ke era dimana agama untuk kabilah tertentu bukan sebuah pembebasan dari segala perwujudan perbudakan dunia mereka klan Pak Alwi yang berakidah kastanisasi rasis menyembah berhala nasab selalu membanggakan klannya hanya saja belum secara terang-terangan bilang bahwa kasta Nusantara dianggapnya di bawah kasta mereka salah satunya klan Pak Alwi menerapkan di dalam ajaran rasisme perkawinan untuk pemurnian nasabnya mereka pun memanipulasi secara ekstrim dalil kafa'ah perkawinan memang harus ada yang tegak lurus melawan mereka bangkitnya keturunan Wali Songo adalah kebenaran yang harus terus digelurakan terus menerus namun polemik nasab berkepanjangan dalam setahun terakhir ini membuat prihatin banyak orang awam yang terpengaruh oleh opini rasis dan terus terprovokasi konten buzzer yang memutahkan aneka komen cacimaki yang tak pantas serangan beringas dan intensif ini di media sosial menyemestah setiap haba'i pa'alwi secara umum di general wisir buruk dan menjadi sasaran genusida opini ini padahal ada dari mereka adalah pribadi yang pintar awatu alim dan soleh sebut saja seperti contoh Al-Habib Muhammad Quraishihab LCMA beliau tidak mau dianggap sebagai duriah nabi SAW dari ilmunya dan akhlak yang ia tampakkan silakan saja diluruskan jika salah tanpa provokasi dan cacimaki maaf kalau boleh usul kita boleh saja meminta bukti sejumlah klaim sesat mereka tapi jangan jadikan dalam hati kita kebencian terhadap mereka Rasulullah SAW memusuhi orang kafir tanpa harus membenci mereka apalagi mereka masih ada kalimah syahadat dalam hatinya cukup kita rungkatkan tanpa harus ada kebencian dalam hati kita biar hati kita bersih memang faktanya untuk menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan publik tentang bab keapsaan nasabnya klan Pak Alwi mereka sangatlah kesulitan belum lagi masalah nasab mali songo yang dipahalikan ini nanti pasti akan bergulir ke isu internasional dimana harus melibatkan nakib-nakib dari berbagai negara minimal kalau Syah Jumatil Kubro sebagai punjer wali songo itu Uzbekistan dia tentu harus melibatkan nakib Uzbekistan karena sampai hari ini akhirnya juga perbedaan antara silsilah nasab wali songo dengan Pak Alwi setidaknya ada beberapa pola yang pertama wali songo itu juga Pak Alwi bersisilah nasab kepada Alawi bin Ubedilah yang kedua wali songo bukan Pak Alwi tidak bersisilah nasab kepada Alawi bin Ubedilah yang ketiga belum lagi permasalahan-permasalahan dari irisannya yang sudah sangat liar seperti kontroversi Pak Alwi wisasi biar cepat selesai R.A. wajib menjawab sejumlah pertanyaan pabrik dengan jujur jangan malah muhibinnya yang suruh menjawab ya jadi berkepanjangan tanpa ujung serta semakin liar kan pasti efeknya seperti itu makanya kemarin debat Kiyai Imaduddin dan Kusulim Pailin itu kurang menarik karena menurut kami ya tidak tepat sasaran karena seharusnya Kiyai Imaduddin itu debat dengan ketua Robito Halawiyah atau yang mewakili Robito Halawiyah kan enak jadi ini seakan-akan ada pembenturan sesama pribumi ini loh yang harus kita waspadai mereka itu wice kan gitu terima kasih tetap NKRI Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih.